Oke, ini menarik banget ya ngomong-ngomong. Jadi, kita pun retail-retail ini bisa juga sebenarnya menjadi trading like a market maker ya. Cuman asalkan kita ngerti caranya. Jadi market maker itu ya nggak selamanya kita sebut diri bandar, bukan juga ya. Karena nggak boleh ya praktek bandar di pasar saham, di pasar modal. Kalau saya sendiri sih bilangnya ya, gerakin saham, bukan saya bandar kayak itu. Betul. Ya, kita siapalah, kita hanya debu-debu aja ya di marketing. Cuman kita, maksudnya Bung, kita itu kita belajar dari Mas Teguh ya, ini teman-teman yang saya luruskan biar nggak salah paham ya. Kita itu bisa trading like a market maker. Itu karena strategi. Strategi ibaratnya bagaimana cara kita mengolah bid, ya membaca bid dan over, kayak gitu. Kemudian kita bisa melihat secara teknikalnya bagaimana. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana respons dari market, gitu ya. Nggak semuanya juga bisa kita gerakin, apa nggak semua juga kita bisa nebeng. Karena memang beda setiap saham itu pasti punya karakteristik beda-beda. Jadi kita belajar dari Mas Teguh ini bahwa everyone can be a market maker ya. Tapi market maker yang dalam artian kita memiliki strategi trading gitu loh. Kalau cuman beli kayak, Mas Teguh besok yang arah apa? Itu yang kayak begitu dipentungin aja Mas Teguh. Orang-orang yang suka nanya, Mas Teguh besok saham apa yang arah? Yang kayak begitu-begitu dipentungin aja ya. Karena ya gimana ya namanya harus kita lihat juga market, kondisi market nggak bisa juga. Misalnya market lagi jelek, ya walaupun sudah Mas Teguh pilih, sahamnya belum tentu bisa berjalan sesuai rencana juga kan gitu ya Mas Teguh ya. Oke, benar. Intinya itu seperti ini. Gimana kalau kita mau gerakin saham itu, misalnya kita beli sahamnya dan bisa, apa no, kita beli, kita bisa beli sahamnya dan bisa buang sahamnya ke market kayak gitu. Sekaranya ya harus belajar, harus ada try and error juga. Ada yang nanya nih, kalau gerakin saham bisa, biasa pakai berapa akun tuh Mas Teguh tuh? Apakah pakai tim, apakah sendiri? Kalau gerakin saham itu saya sendiri. Untuk akunnya mungkin bisa 3-4 saham, eh 4 akun. Oke, ini menarik banget loh ya. Ini nggak pernah dibongkar Mas Teguh di live manapun nih. Jadi, saya agak ngeri-ngeri nih. Mau di save apa nggak nih? Lebih gini apa? Ntar Mas Teguh, saya pasti pilih dulu ya beberapa pertanyaan dari teman-teman nih. Dari Hasudungan S. Bang Teguh, awal cerita, kok bisa sih gerakin saham? Prosesnya gimana tuh? Apakah dulu coba-coba kan? Apakah dulu karena pernah keguyur di suatu saham, ah bangke nih bandarnya, akhirnya kesal gerakin sendiri atau gimana tuh? Silahkan Mas Teguh. Antinya kan seperti ini. Saya sebenarnya, saya bukan bandar. Antinya bukan bandar kayak gitu. Tapi, saya itu, ya kurang lebih ya seperti inisiator ini. Suatu saham biar bisa naik kayak gitu lah. Awal mulanya ya pas ini, tahun 2020 pas COVID kemarin lah. Kan banyak saham yang rebond dari ARB-nya kali ini. Jadinya dulu, saya tuh pernah awalnya, ya mungkin kan saham-saham udah mulai rebond. Awalnya ya seperti ini. Saya ngelihat saham yang air posisinya ARB dan opernya tuh udah tipis kayak gitu. Jadinya saya beli dan rekondasikan juga kayak gitu. Jadinya ya mungkin baktor itu, saya ngelihat sahamnya naik kayak gitu. Terus, awal mulanya gerakin tahan ya saya lihat ya ada orang katanya gini-gini, gini-gini. Saya coba juga kayak gitu. Saya coba juga pasang bid, terus katanya orang di sana nge-bid, terus nge-bid, terus nge-sepang order. Terus sahamnya naik, kayak gitu saya perhatiin juga sendiri kayak gitu lah. Agak jauh nih suaranya, waduh ada koaldo juga nih ngeri, ngeri, ngeri. Ini weekend, pada ngeri, ngeri nih pada muncul nih master-master, para master-master trader nih. Iya agak jauh ya kali ya, mas Tegu suaranya nih teman-teman bilang agak jauh. Suaranya agak putus-putus. Tapi gak apa-apa, kita masih bisa dengar atau agak deketan aja, atau pake headset gitu ya. Karena ini juga paling saya bisa kasih 1-2 pertanyaan lagi nih bentar. 1-2 pertanyaan, masih menarik banget ya ini ngomong-ngomongin seputar tentang saham-saham ini ketemunya di mana sih master gue ya. Saya kadang heran juga nih, dapat-dapat OKAS gitu. Pertama pasti dari corporate action, kemudian screening-screening. Screening-screening aja lah kali ya, jam terbang ya, master gue kali ya. Kalau screen kayak OKAS itu ya, kan saya itu kan beli satu saham kan. Pertama kan keputusannya kalau buat trading itu mantau berita dulu, news kayak gitu. Kebetulan, pas OKAS itu ada news di web IDX, bakal aplikasi flash name 320 rupiah. Pas hari minggu malamnya itu ya, saya udah berpikiran buat beli saham OKAS di arsene kayak gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu lah. Oke, jadi kita harus juga update tentang news juga ya, itu master gue nih update beritanya di IDX ya, di website IDX. Oke, apa lagi ya pertanyaannya, satu pertanyaan terakhir lagi deh ya. Untuk sore hari ini, ini masih banyak banget nih master gue, ini pertanyaannya ada 20-an, saya bingung pilih yang mana. Wah, buat teman-teman jangan lupa ya, sekali lagi untuk follow dulu kita berdua. Mudah-mudahan besok-besok kita masih bisa ngobrol lagi. Master gue nanti kita kalau saya ke Jakarta, boleh ya kita jumpa-jumpa ya. Ponser nih, bisa ngobrol-ngobrol bareng ya. Jadi juga kita sebagai, ibaratnya market maker kadang kan ada resiko juga ya, ada resiko juga. Suatu saham, apalagi netizen-netizen sekarang kan jahat-jahat ya. Kadang-kadang walaupun bukan master gue yang buyur, misalnya pasti kena salah juga. Intinya kan saya seperti ini. Kan kalau misalnya saya beracun saham kan, kalau misalnya juga trading bareng, bisa juga sahamnya saya rekomendasiin. Terus, mungkinnya kalau udah naik ke area TP ya, kalau sahamnya turun lagi ke area buy, lupa akan ke itu. Jangan beli lagi. Oh, dibeli lagi ya kalau misalnya katakanlah sudah masuk area buy lagi ya? Oh, enggak lagi ya? Enggak lagi, lupa ini. Oh, bye-bye maksudnya jangan di buy lagi. Iya. Jadi, ini pertanyaan terakhir dari, apa nih? Melici, ML, MLici. Mas Teguh hebat banget nih, masih muda, sudah sukses di dunia trading saham. Enggak semua orang bisa seperti mas Teguh, cuma berawal dari seorang mahasiswa. Biasa-biasa banget ya. Akhirnya sekarang menjadi salah seorang profesional trader yang bisa berpengaruh nih, untuk retail-retail bendebu seperti kita ya. Retail-retail yang setiap hari itu masih mencari jati diri. Mungkin pertanyaannya bagaimana nih? Trick, tip and trick dari Mas Teguh ya untuk kita-kita yang retail-retail ini atau pemula, atau yang hobi banget kegocek-kegocek ini ya. Pas dibeli, malah turun. Pas dijual, dia malah terbang. Kalau di-hold, enggak kemana-mana sahamnya. Tips and trick-nya bagaimana nih, Mas Teguh? Silahkan. Kalau tips and trick-nya ya sama sarannya buat investor yang baru lah. Kalau udah lama pasti udah punya pengalaman. Kalau yang baru, saran saya tuh gunain modal yang terjur dulu buat trading kayak gitu. Jadinya kalau saran saya lebih suka main, belajar dulu kayak gitu. Ya mungkin teman-teman cocok buat jadi investor atau jadi trader gak itu. Jangan mau jadi investor malah gara-gara, apa namanya, pengen jadi seorang trader. Jangan malah gara-gara nyangkut. Jadi investor? Iya, seperti itu. Ya mungkin, kalau misalnya cuan, ya jangan lihat besar kecilnya kayak gitu. Yang penting itu bisa konsisten cuan kayak gitu. Misal, bulan ini modal kita 10 juta, bulan depan jadi 10 juta 200 ribu kayak gitu ya. Kalau menurut saya itu udah bagus banget kayak gitu. Soalnya, kalau semisalnya pertumbuhan modal kita naik 2% atau mungkin uang kita naik 2%. Kalau misalnya bisa konsisten ya lama-lama, kelamaan juga bisa modalnya besar kayak gitu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu lah. Ini keren banget ya, Mas Tegu ya teman-teman. Jadi yang saya bisa tangkap bahwa sebenarnya jangan gara-gara Anda nonton live-nya Mas Tegu sama saya hari ini ya. Besok langsung top up 2 miliar datang mau gerakin saham. Gak bisa ya, jangan seperti itu. Jadi yang paling penting itu apa? Pakailah modal kecil dulu ya. Awal-awal kita sebagai retail-retailnya ya ikut aja dulu arusnya, ikut ritmenya. Ya kalau terlalu volatil, ya kita gak perlu ikut juga. Kalau gak ngerti geraknya kemana, ya kita gak perlu ikut-ikutan juga ya. Misalnya orang lagi sibuk saham A, lagi digoreng gitu ya. Kalau kita merasa kita gak cocok dengan suatu saham ya, saya mendingan gak ikut kalau saya ya. Jadi prinsip saya sih lebih baik saya gak ikutan cuan 100 ribu daripada saya nanti lost 1 juta gitu. Jadi kalau kita memang gak paham, ya gak usah kita ikutin. Kalau kita mau menjadi market maker, yang paling penting itu bukan modal dulu, mentalnya dulu. Benar gak Mas Tegu ya? Jadi kita tradingnya itu, memang duit kita duit retail, tapi mental kita harus seperti market maker. Ibaratnya gini loh, pola pikirnya teman-teman ya. Pola pikir kita harus seperti layaknya yang punya big money. Ibaratnya kita ini market maker. Jadi pola pikirnya itu gak kebalik. Misalnya dikatakan, kuali saham baru orang banyak cut loss nih. Pada kembalahan market makernya beli. Kalau kita kan kalau orang sudah banyak cut loss, kita ikut-ikutan cut loss jadinya, eh terbang gitu ya. Pas dia beli, kok jadinya malah turun. Jadi memang pola pikir penting banget ya. Pola pikir, mindset di dalam trading saham ini penting banget. Jadi kalau kita mau menjadi seorang trader yang sukses, itu saya percaya sih belajar dari Mas Tegu ini mentalnya yang luar biasa ya. Ya bukan cuma karena gak tiba-tiba modal itu datang dari langit. Mas Tegu langsung dapat hujan duit 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Tiba-tiba dia gerakin saham. Gak kayak gitu ya. Gak kayak gitu. Jadi memang trading kecil dulu ya. Mulai dari mempelajari jati diri dulu lah ya. Jadi buat orang-orang yang mau mencari jati diri nih Mas Tegu atau mau belajar sama Mas Tegu, mungkin Mas Tegu boleh sedikit sharing ya untuk grup belajar atau grup premium buat teman-teman yang mau belajar. Silahkan Mas Tegu. Ya kalau belajar ya saya tuh cuma bisa sekedar sharing aja lah. Soal gimana sih cara saya tuh beli suatu saham kayak gitu. Ya selebihnya mungkin ya kalau misalnya di saya tuh cuma kalau punya grup premium itu cuma main point sama apa sih yang berpotensi kayak gitu. Jadinya kalaupun saya main point kayak gitu ya keputusan beli sama suamnya ada di teman-teman semua kayak gitu lah. Jadi kembali ke kita masing-masing ya untuk guru belajar ya dimanapun kita sebenarnya bisa ya. Semuanya kita bisa belajar dari siapapun. Bahkan setiap haripun kita masih belajar bersama market. Belajar dengan siapapun di market karena market adalah guru yang terbaik ya gitu ya Mas Tegu ya. Oke gak kerasa teman-teman kita udah ngobrol lebih dari hampir satu jam ya kurang lebih satu jam kita udah ngobrol sama Mas Tegu. Next time kita mungkin bisa cerita-cerita lagi teman-teman bisa tanya jawab lagi barang kita yang pasti jangan lupa follow dulu ya. Kita berdua Ed Ben Firia dan juga Mas Tegu Setiawan Pinam nih. Untuk menutup sesi sore hari ini Mas Tegu kasih dong sepruid kata-kata nih sepatah dua kata untuk besok hari Senin mencari cuan lagi nih. Semangat mencari cuan buat teman-teman kita semuanya. Silahkan Mas Tegu untuk menutup sesi live kita pada sore hari ini. Intinya buat teman-teman semuanya kalau misalnya selama ini berinvestasi saham ya belum bisa cuan atau malah rugi jangan berkecil hatilah seperti itu. Soalnya saya itu juga bisa konsisten cuan itu dari saya jadi investor saham bisa konsisten cuan itu di akhir 2019. Jadi kurang hampir 5 tahun baru bisa intinya tradingnya itu udah mulai benar kayak gitu. Jadinya buat teman-teman semuanya semangat belajar lah seperti itu. Soalnya mengkunci kita bisa sukses di saham ini ya kalau menurut saya ya pengalaman sama belajar lah. Betul banget setuju banget. Mungkin mencuatnya dari saya. Oke wow gila keren banget sumpah ya. Sumpah nih hari ini saya banyak belajar banget saya aja banyak banget dapet ilmu apalagi teman-teman disini. Saya harap dapet ilmunya luar biasa thank you banget loh mas Teguh. Udah mau sharing luar biasa daging yang gak pernah di sharing dimanapun. Gak pernah jarang ya mau diobrolin orang-orang lain influencer lain juga tentang ilmu-ilmu yang kayak begini itu betul-betul mahal. Thank you banget saya bersyukur banget bisa ngobrol-ngobrol sama mas Teguh.